Pemirsa memasuki musim kemarau beberapa kecamatan di Lombok Timur berstatus siaga darurat kekeringan. Dari hasil pantauan BPBD terdapat 8 kecamatan yang berpotensi kekeringan. Satu kecamatan diantaranya yakni Sembelia masuk status awas kekeringan. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur lalu Mulyadi. Memasuki musim kemarau saat ini beberapa kecamatan berpotensi kekeringan yang terjadi tiap tahun. Sehingga BPBD telah melaporkan hal ini ke pemerintah provinsi terkait adanya potensi kekeringan di Lombok Timur. Dari hasil pantauan sementara, terdapat 8 kecamatan yang masuk siaga darurat kekeringan. Di antaranya Jerowaru, Keruak, Sakra, Sikur, Peringgabaya, Suela, Sambelia, dan Sembalun. Khusus kecamatan Sambelia dinaikan status menjadi awas kekeringan beberapa waktu lalu. Meski suhu di Lombok Timur saat ini terasa dingin, namun dengan adanya transisi dari El Nino menuju El Nina, menyebabkan atmosfer bumi mengalami perubahan signifikan. Sehingga masyarakat dihimbau untuk memuas padai perubahan cuaca yang terjadi saat ini, serta tetap memantau perkembangan cuaca. Mengeluarkan status siaga darurat kekeringan tahun 2024, sebagai kekal bakal nanti pada saat yang tepat kita akan tingkatkan menjadi status tanggap darurat kekeringan. Di Kepatai Lombok Timur itu sesuai dengan informasi yang kita peroleh dari BMKG dalam hari ini, klima elektologi, bahwa 8 kecamatan itu berpotensi mengalami mesin kemarau atau kekeringan. Salah satu kecamatan sekarang ini sudah berada di level awas, yaitu kecamatan Sambelia, sedangkan kecamatan-kecamatan lainnya itu masih berada di level awas. Meski terdapat potensi kekeringan di Lombok Timur, namun BPBD hingga saat ini belum melakukan pendistribusian air bersih. Apabila nantinya status kekeringan naik dan ada permintaan air, maka BPBD akan segera menyalurkan air bersih.